Nah Jati dan Saudara memang kalau kita berbicara mengenai puncak ini banyak sekali ya tempat destinasi wisatanya yang bisa dikunjungi. Tapi kalian mungkin apakah sudah menentukan ini kira-kira mau kemana gitu? Nah itu tuh yang masih bingung ke kawasan puncak Kabupaten Bogor tentunya menjadi salah satu hal yang bisa dipilih ya. Tapi yang harus jadi catatan atau pertimbangan adalah menuju kawasan puncak pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima. Karena bukan tidak mungkin kemacetan ini bisa akan Anda hadapi. Dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alam memanjakan mata, kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat selalu mendapat tempat tersendiri bagi wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya. Salah satu pilihan untuk melepas penat dari hirup piku kesibukan ada taman bermain bertema peternakan satu ini. Hanya memakan waktu sekitar 2 jam saja dari Jakarta. Bertepatan momen libur panjang akhir pekan, lokasi ini disesaki wisatawan. Anak-anak bisa dimanjakan di sini. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan aneka satwa. Mulai dari berfoto dengan burung, menaiki kuda, sampai memberi makan kambing dan domba yang mengemaskan. Alasannya sih tempatnya bagus ya kaya, terutama buat ajak keluarga gitu kan, buat ini anak juga ngeliat kambing terus banyak juga di sini ya, binatang-binatang gitu. Oke, ini dalam rangka libur panjang ya berarti ya? Tidak cukup sampai di situ, pengunjung bisa menguji ketangkasan seperti olahraga memanah. Wisatawan juga bisa menguji adrenalin. Beberapa wahana layak dijajal, seperti wahana skyride, yakni pengunjung bisa bersepeda di ketinggian. Wah, saya lagi naik skyride. Sebenarnya ini lumayan tinggi, lumayan bikin deg-degan. Tapi nggak apa-apa saya sambil goes supaya bisa bakar kalori. Dari Bogor, Michelle Awinda, Jeff Henderson melaporkan.